Rekan-rekan media yang saya hormati, setelah KTT ke-42 ASEAN selesai, pada hari ini saya tiba di Stockholm, Sweden dan melakukan kunjungan satu hari. Indonesia selaku Ketua ASEAN diundang sebagai salah satu keynote speakers dalam pertemuan Indo-Pacific Ministerial Forum yang diselenggarakan oleh Uni Eropa. Sweden saat ini memegang presidensi Uni Eropa. Dan di sela-sela pertemuan saya melakukan pertemuan dengan 22 Menteri Luar Negeri atau setingkat Menteri Luar Negeri. Pertemuan European Union Indo-Pacific Ministerial Forum merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang dilakukan di Paris dan waktu di Paris, Indonesia juga diminta berbicara sebagai salah satu pembicara kunci. Di dalam pertemuan di Stockholm, pesan penting yang saya sampaikan antara lain, pertama, saya menyampaikan bahwa kolaborasi di Indo-Pacific merupakan salah satu isu yang dibahas di KTT ke-42 ASEAN. Saya sengaja menekankan kata kolaborasi, karena inilah yang memang diinginkan dan disampaikan selama KTT ASEAN. ASEAN tidak ingin melihat Indo-Pacific menjadi teater rivalitas kekuatan besar. Oleh karena itu, kita semua harus bekerja sama untuk memastikan kawasan Indo-Pacific menjadi kawasan yang damai sejahtera, termasuk upaya yang harus dilakukan melalui forum ini. Jadi, forum ini harus membahas upaya kerjasama, kolaborasi untuk menjadikan kawasan Indo-Pacific sebagai kawasan yang damai dan sejahtera. Pesan kedua yang saya sampaikan adalah bahwa ASEAN terbuka untuk bekerjasama dengan semua negara tanpa kecuali atau inklusif. Namun, saya sampaikan ada syaratnya, yaitu bahwa mereka harus memegang teguh dua prinsip, yaitu penghormatan terhadap hukum internasional dan paradigma kolaborasi harus diadopsi oleh semuanya. Dua prinsip ini terus dipegang teguh oleh ASEAN selama setengah abad. Dua prinsip ini pula yang memang cocok untuk diterapkan di Indo-Pacific. Pesan ketiga yang saya sampaikan di dalam pertemuan Stockholm adalah penekanan mengenai engagement dengan Indo-Pacific harus inklusif. Tadi saya sudah sampaikan, tapi kemudian saya tegaskan kembali. Mengenai inklusiveness ini yang berarti terbuka untuk semua negara. Indo-Pacific terlalu besar untuk hanya dikelola, dinikmati oleh segelintir negara. Dan jangan sampai Indo-Pacific menjadi proksi kekuatan tertentu. Perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pacific harus dapat dinikmati oleh semua. Pesan keempat, kerjasama di Indo-Pacific harus konkret dan bermanfaat bagi rakyat. Kerjasama semacam ini bukan hanya terkait dengan politik dan keamanan, atau sekedar bersifat norm setting. Disinilah arti penting implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Kerjasama konkret inklusif yang memprioritaskan empat area kerjasama. Di dalam pertemuan, saya juga menekankan bahwa kerjasama juga harus bersifat forward-looking untuk mengatasi berbagai tantangan masa depan. Kerjasama yang konkret, yang inklusif akan meredakan ketegangan, memperkuat rasa saling percaya, dan menciptakan kesaling tergantungan antara negara di kawasan. Dan sebagai penutup di dalam memberikan keynote speech, saya menyampaikan Undangan Indonesia kepada semua negara yang hadir, terutama dari kalangan bisnisnya, untuk menghadiri ASEAN Indo-Pacific Infrastruktur Forum yang akan dilakukan di Jakarta pada bulan September nanti dan akan dilakukan back-to-back dengan KTT ke-43 ASEAN. ASEAN Indo-Pacific Infrastruktur Forum ini adalah sebuah platform yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan potensi kerjasama di kawasan Indo-Pacific. Dekan-dekan media yang saya hormati, di sela-sela pertemuan, saya melakukan pertemuan dengan 22 Menteri Luar Negeri atau setara Menteri Luar Negeri. Dan mengingat, waktu yang sangat singkat, mayoritas pertemuan dilakukan dalam format pull aside. Pertemuan saya lakukan dengan Sweden, Maladewa, Latvia, Sri Lanka, Luxembourg, Bulgaria, Austria, Rumania, Cyprus, Finlandia, Viji, India, Croatia, Lithuania, Denmark, Persatuan Emirat Arab, Jepang, Perancis, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan juga dengan Menteri Luar Negeri Uni Eropa atau sering kita sebut HRVP Uni Eropa. Di dalam pertemuan-pertemuan tersebut, ada beberapa isu yang sifatnya jenerik. Misalnya, di hampir semua pertemuan, mereka menanyakan hasil dari KTT ke-42 ASEAN, termasuk isu Myanmar. Mereka mendukung Keketuaan Indonesia di ASEAN dan memiliki harapan besar dari Keketuaan Indonesia. Hasil KTT ke-42 dinilai oleh pihak luar berhasil dengan baik dan mereka terus memberikan dukungan mengenai implementasi Five Points of Consensus, terutama oleh militer Myanmar. Dan saya jelaskan kepada mereka bahwa posisi ASEAN kokoh mengenai urgensi implementasi Five Points of Consensus. Saya juga menjelaskan di dalam pertemuan-pertemuan bilateral mengenai apa yang telah dilakukan Indonesia di dalam 4 bulan selama Keketuaan Indonesia di ASEAN mengenai Myanmar, terutama mengenai engagement yang sudah dilakukan Indonesia, kemudian upaya untuk menurunkan kekerasan dan bantuan kemanusiaan yang sudah mulai berjalan secara bertahap. Masih terkait dengan ASEAN, Indonesia sebagai Ketua ASEAN menerima surat dari Sweden mengenai keinginan Sweden untuk melakukan aksesi terhadap Treaty of Amity and Cooperation atau TEC. Hal yang kedua yang kita bahas tentunya tidak bisa lepas dari kerjasama bilateral dengan masing-masing negara. Dan biasanya kita berbicara mengenai upaya peningkatan kerjasama di bidang politik. Dan saya undang mereka berinvestasi di Indonesia terutama untuk sektor energi hijau, kendaraan listrik, dan juga pembangunan IKN. Saya juga minta dukungan terhadap hilirisasi industri yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Saya juga meminta dukungan mereka mengenai pentingnya dihapuskan kebijakan-kebijakan yang sifatnya diskriminatif, termasuk dari Uni Eropa, dan penyelesaian segera negosiasi Indonesia EU-JEPA. Untuk mendorong kerjasama perdagangan, saya juga mengundang mereka untuk hadir dalam Trade Expo Indonesia, kemudian Indonesia Europe Business Forum, dan juga Indonesia Central and Eastern Europe Business Forum. Selain hal-hal tersebut, terdapat beberapa isu yang sifatnya khusus. Misalnya, dengan Bulgaria, saya sambut baik investasi perusahaan Indonesia dan Bulgaria di bidang produksi rendang di Bulgaria, kemudian dengan Finlandia, kita bahas kelanjutan kerjasama di bidang green transportation. Dengan Rumania, saya dorong agar perundingan MOU di bidang tenaga kerja, countering terrorism, dan juga pertahanan dapat segera diselesaikan. Dengan Siprus, Menteri Siprus menyampaikan, Menlu Siprus menyampaikan, rencana untuk membuka kembali kedutaan besar di Jakarta. Dengan Luxembourg, kita bahas rencana kunjungan Menlu Luxembourg ke Jakarta pada akhir Mei ini. Dengan Denmark, kita bahas rencana pertemuan Joint Commission di Copenhagen pada bulan Juni. Dengan Perancis, kita bahas rencana pertemuan 2 plus 2 antara Menhan dan Menlu kedua negara yang sempat tertunda, dan rencana pertemuan bilateral Presiden Macron dengan Presiden Jokowi di sela-sela pertemuan G7 di Hiroshima pada bulan ini. Dengan Austria, saya sambut baik kerjasama kedua negara di bidang transportasi dan juga waste management, dan juga dibahas rencana Menlu Austria ke Jakarta dalam waktu dekat. Dengan Lituania, dibahas rencana kunjungan ke Jakarta yang akan membawa delegasi bisnis. Dengan Menlu Jepang, mengenai persiapan KTT G7 di Hiroshima, di mana Indonesia diundang dan Bapak Presiden berencana untuk hadir. Dengan Menlu Uni Eropa atau HRVP Uni Eropa, kita lebih banyak membahas mengenai hasil KTT ASEAN, terutama isu Myanmar, dan HRVP Uni Eropa menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang sudah diambil Indonesia. Isu ketiga yang kita biasanya bahas, yang kita terus bahas selama pertemuan bilateral adalah untuk mendapatkan dukungan terhadap beberapa pencalonan Indonesia, antara lain untuk anggota Dewan HAM PBB tahun 2024-2026, dan anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk 2029-2030. Isu yang keempat adalah isu Afganistan yang secara khusus saya bahas dengan State Minister Inggris, Lord Ahmed. Inggris menyampaikan penghargaan atas peran aktif Indonesia di isu Afganistan, termasuk atau terutama dalam isu pendidikan untuk perempuan Afganistan. Dekan-dekan, demikian yang dapat saya sampaikan dari Stockholm. Terima kasih. Terima kasih.